Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Tewidia apa kabar semuanya? semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah SWT bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian bagi yang punya cita-cita Tewidia bantu dengan doa, semoga Allah SWT segera mengebulkannya, amin Bismillahirrohmanirrohim Allah SWT di video kali ini Tewidia sedikit berbeda mau membagikan tentang kenapa kita harus bersolawat dan hampir setengahnya video-video yang Tewidia bikin Tewidia buat, Tewidia share itu ada kaitannya dengan solawat entah itu testimoni entah itu mengajak solawat entah itu keajaiban solawat nah, untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya biar teman-teman semua mengerti dan paham kenapa kita harus bersolawat ini ada penjelasan ilmiahnya yang dibagikan oleh atau dijelaskan oleh dokter Dahlan ya kita simak bareng-bareng videonya supaya tidak gagal paham Tewidia selalu mengajak persolawat selalu memberikan testimoni solawat itu bukan semata-mata begitu saja atau hanya dibuat konten untuk mencari subscriber mencari subscriber bukan ya Tewidia itu ingin ya dengan mudah-mudahan bermanfaat dengan membumikan solawat dengan Tewidia bikin channel youtube mengajak untuk solawat membagikan testimoni atau keajaiban solawat semoga kita terketuk hati supaya mau untuk bersolawat nah, itu tujuan Tewidia mengapa channel Tewidia selalu membagikan tentang ajakan untuk bersolawat kita simak bareng-bareng dan semoga bermanfaat semoga bisa dipahami dan jangan lupa ya setelah menyimaknya untuk menerapkan untuk mulai bersolawat ya ayo kita sama-sama simak videonya jumpa ofum bentukannya begini bu nah ini kecil sih bu cuman perbesar ini dia sel induk sini sudah ada Nur Muhammad di setiap tubuh manusia nanti dia berbelah-belah makanya sel induk itu setelah berbelah-belah menjadi sel yang banyak ya banyak ini teorinya ya kita gak usah hafalin cuman saya mau bilang bahwa ini ada landasan ilmiahnya ya next lagi jadi ada dokter Korea yang mencoba ngambil sel induk jantung seseorang ya ini jantung orang udah mau rusak diambil sel induknya ya lewat sum-sum tulang belakang itu susah banget loh bu nih stem cell dicari mana sel induknya baru dimasukin lagi bersihin masukin lagi ya sehingga jantung yang selnya rusak jadi bagus nah yang unik adalah oke next lagi jadi ada sebuah wawancara di Al Jazeera channel dokter Korea yang tadi dipertemukan dokter ya dokter Raja Arab yang juga tas orang sufi dan mereka berkesimpulan sel induk itulah Nur Muhammad salallahu alaihi wasalam ya jadi ini bukan kata Isa ya bu ini penelitian dari dokter-dokter yang juga sufi ya dan ternyata ngambil sel induk itu sudah ada sejak naman Ibnu Sina Afi Sina maaf ya bu nah terus ternyata dimana sel induk itu kalau kita mau cari ada di placenta bayi makanya sekarang ada budaya placenta disimpan untuk dijaga stem cellnya besok-besok yang punya placenta sakit diambil dari situ dan gak cuman punya dia saja omnya keluar adeknya tantenya dari ayah dari ibu juga bisa ambil apalagi penyakit autoimun bisa ambil dari situ disimpannya di suhu minus 1956 derajat untuk menjaga kualitasnya namun itu berbayar ibu yang paling murah 60 juta sampai 300 jutaan belum biaya tahunan maintenance nya bisa bu namun memang harus ada ikhtiar dananya dan juga kalau diambil masukin ke tubuh itu sakit ya makanya ibu-ibu zaman dulu placentanya ditanem karena gak tau untung ada sedikit tuh pusatnya tali pusat nah zaman dulu kan ibu-ibu tali pusat disimpan kan bu kalau anaknya demeng dilendem air hangat diminumin anaknya kan ternyata itu betul kemana bu tali pusat anak ibu saya ada alhamdulillah cuman ilmu ini belum punya dulu jadi waktu sakit tetap aja kasih parah sehatanmu ibu saya sudah bilang eh rendam itu tali pusatnya anakmu ibu saya ada orang makasar kan rendam itu tali pusatnya anakmu kasih minum saya gak paham kenapa sih nah baru sekarang pernah denger gitu bu makanya kita gak boleh ya menentang omongan-omongan orang tuan yang demeng yang terima dulu kita teliti ya nah sekarang sekarang ya mampukah kita membangkitkan Nur Muhammad soalil wassalam dengan cara yang benar dan tepat dalam batang tubuh kita ada cara lain selain kita simpan kenapa tadi kan sudah sepakat cahaya kita dari Nur cahaya yang keluar dari tubuh kita dari Nur Muhammad nah sekarang bagaimana menyambungkan cahaya kita dengan Nur Muhammad cahaya Muhammad dan sekarang Rasulullah sudah ya telah tiadar tentu ruhnya ya next itulah maka salah satu dari jutaan ya jutaan yang tersirat dari ayat ya Quran Al-Ahzab 56 Bismillahirrahmanirrahim innallaha wamalah ikatihi yusallu na'alan nabi terus apa lagi ya ayuhal lazina amanuh yusallu alaihi wasallimu tasliman kenapa sih disuruh dulu kita patuh karena di Quran kita ikuti terus sekarang buah kepatuhan kita itulah diteliti bahwa kalau kita salawat stem cell di dalam tubuh kita nyala karena tubuh kita itu dari stem cell stem cell itu dari Nur maka kalau ibu jantung yang agak sakit ya jangan cepat-cepat minum obat dokter dulu langsung Allah masalli wasallim lah sinina muhammad Allah masalli kenapa harus diulang-ulang stem cell agak di dalam tubuh ini jantung segera itu di agak dalam jadi harus diulang-ulang kok bisa sampai di jantung tadi lewat sistem syaraf yang membawa salawat kita dan harus diulang-ulang supaya apa kena stem cellnya kalau stem cell kena bu wih sel yang rusak digantikan maka ibu kalau lutut sakit juga ya tadi suruh apa kalau supaya kita tidak ngilu-ngilu sudutnya ha Allahu Akbar subhanallah Allah ibu bayangin arahkan ke situ ibu makanya tadi saya bilang kalau watak ibu lagi angot-angotan baca salawat Allah itu anak ibu lagi angot-angotan ibu ya punya anak SMP kita bulan lalu udah belajar kan gak bisa sembarangan ngomong sama anak SMP kan mending ibu belai-belai kepalanya pas dikena wataknya Allah jangan dikit-dikit nasihatin anak lewat mulut anak SMP lewat mulut dia reject mending kita bacain salawat sini sayang ibu aku sebel banget sakit kepala ya sini ibu pijatin begitu juga suami kita kalau ibu disuruh minta pijat dia kesempatan Allah betul ya Allah ya Allah dan selain dia bekerja di tubuh kita ibu ya cahaya kita karena dari Nur Muhammad cahaya kita kan berpendar kan yang tugasnya membawa doa membawa niat tapi pada saat ibu Allah itu sinyal saya jumpa Rasulullah sebuah mekanisme yang membuat Rasulullah kenal semua umatnya ternyata lewat salawat itu apa yang datang sinyal ruh nur tadi nih salawat kita bu Rasulullah langsung tahu oh ini ada Aisha Dahlan datang ada Ibu Yanti Iwan datang ada Bunda Inege datang yang ikut salawat tadi ya yang tadi diem aja enggak paham makanya mengapa buka doa dengan salawat supaya apa sinyal kita sampai lapisan langit ke-7 karena disepakati oleh ulama ruh nabi ruh rasul ruh orang beriman disimpan Allah pada saat alam barzah ini di lapisan langit ke-7 jadi kalau Ibu mau doa mengapa kita diminta salawat Allah ya al-fatihah ilah eh gitu ya kepada Rasulullah agar sinyal kita dibuka dulu oleh Allah sampai langit ke-7 panjang gak bu orang 4G aja panjang apalagi sampai langit ke-7 Ibu punya anak dimanapun di belahan bumi ini kalau Ibu sudah buka doa dikembangkan salawat sampai sinyal Ibu tempat itu kalau buatan manusia 4G kita 40G 40 bu paham ya bu keren kan maka dengan salawat itu saja kita sudah dapat syafaat di dunia dibantu oleh Allah lewat perantara nabinya untuk kita memanjangkan sinyal kita untuk apa sih emang di dunia untuk apa bu saling memberi pesan nah kenapa Ibu pegang terus itu gadget untuk saling membeli pesan kan padahal manusia adalah gadget alam semesta kita gak ada gadget gak usah takut bu kita bayangin aja wajah siapa bicara sama dia sampai bu tergantung dia lagi tidur apa enggak tapi kalau Ibu doain anak atau doain suami Ibu dialog sama suami ya Allah sampaikan salam rinduku untuk suamiku sebut namanya bu prianto bin sismadi bin parto di mulia harus panjang kalau prianto aja ada seribu prianto di dunia ini nanti dapat semua kan nah itu bu saat itu juga suami kita kalau dalam keadaan relax ada kuncinya ya keadaan relax dia terima kalau dia keadaan tegang kadang gak terima dia relax tapi gak usah juga sampai rumah ayah rasa gak tadi aku salamkan rindu gak usah juga begitu ngapain sih check and recheck kepo banget kemudian makanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah meminta kita bersalawat salah satunya barang siapa membaca salawat untukku pada waktu subuh sebanyak 10 kali dan pada waktu sore sebanyak 10 kali maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat gak mungkin ada mekanisme yang tidak menghubungkan kita dengan Nabi saat ini apa itu badan bioplasme kita sinyal kita ya Allah bahkan salah satu hadis Rasulullah ya mengatakan kalau ada hambaku bersalawat ruhku kembali lagi ke jasadku dan menjawabnya makanya kalau kita lagi di raoda bu itu dekat sekali sama Robi baik jasad dan ruhnya mau ke sana bu yuk insyaAllah ya luar biasa ya nah itulah penjelasan dari dokter Dahlan ya penjelasan langkatnya mengapa kita harus bersalawat mudah-mudahan bisa dipahami mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan mulai saat ini mulai detik ini mencoba untuk bersalawat walau step by step nanti ke depannya insyaAllah jadi istiqomah ya dan semoga bermanfaat jangan lupa dukung channel Tehwedia jika sekiranya bermanfaat dengan subscribe like dan share dan juga Tehwedia tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat untuk hijrah dan semangat untuk mulai bersalawat selamat menikmati